Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Eni Kristani Drupitik Umur saya 14 tahun dan saya dari Rumun Pertumbukan Apakah kalian menyesuaikan kita hari ini? Pasti ya, kita bagaimanapun keadaan kita, dimanapun kita berada Kita harus selalu menyesuaikan kita dan memperlihatkan nama Tuhan Salam sejahtera bagi kita semua Saya percaya bahwa Tuhan Yesus kita akan selalu bersama-sama dengan kita Dimanapun kita berada Dan sebelum kita mendengarkan dengan Tuhan, kita akan berdoa Mari kita berdoa Bapak yang berada di Peratian Sorka Terima kasih ya Bapak, atas kasih dan berkat yang masih diberikan kepada kami sampai hari ini ya Bapak Kami tahu Bapak, Engkau berada di dalam tubuh hati kami yang paling dalam Dan selalu menjabai kami dimanapun kami berada Ajarin kami ya Bapak, agar kami dapat berbagi firmanmu kepada sesama kami Dan kami serahkan di depan kami ke tangan kuasamu Tuhan Karena kami datang melalui anakmu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup Amin Baca kita sekarang diambil dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 58 Begini secara terakhir Yeremia dipanggil dan diputus Sebelum aku membentuk engkau dalam rakyat ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menghubungkan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi Bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berkirman kepadamu Jangan katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun yang mau memutus Haruslah kau pergi Dan apapun yang diperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menjelaskan engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah kelemahan Tuhan Tema kita adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Apa sih berkat itu? Berkat adalah Karunia Atau perbuatan Tuhan Yang membawa kita Kebaikan kepada setiap manusia Pasti kalian bertanya Apa sih kak tentang berkat itu? Contoh berkat itu yaitu Perlindungan yang telah diberikan Tuhan kepada kita Kasih yang telah diberikan Tuhan kepada kita Kebaikan Kehidupan yang ikal Serta kebahagiaan yang diberikan telah kepada kita Sampai hari ini Dan pada bacaan akitab kita Pada perjanjian lama tadi Ada tokoh Yeremia Siapa sih Yeremia itu? Yeremia adalah salah satu nabi pada kebahagiaan yang merupakan penulis kitab Yeremia dalam kitab Ibrahim dan Alkitab Menurut keterangan Alkitab Alkitab bahwa Nabi Yeremia itu dipanggil sebagai nabi di saat dia masih di dalam keantungan Di saat dia masih kuda Dan dia itu sudah dipanggil atau sudah dipilih menjadi nabi di saat dia masih kecil seperti itu Dan dia berkata kepada Tuhan Tuhan mengapa engkau memutus? Mengapa engkau memilih aku untuk menjadi nabi? Sedangkan aku masih muda dan belum pandai berbicara Tetapi Tuhan berkata Jangan katakan bahwa engkau masih muda Tetapi kepada siapapun engkau memutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuberintahkan Haruslah kau sampaikan Dan nabi Yeremia itu adalah Nabi yang pada pelayanan itu sudah panjang Sudah cukup panjang Dia sudah melakukan pelayanan itu Sudah cukup lama Dan tidak tahu gak Nabi Yeremia itu juga pernah melakukan nubuat loh Tapi sebelum aku mengatakan Apa nubuat yang dilakukan nabi Yeremia Apakah kalian tahu apa itu nubuat? Nubuat itu sama seperti ramalan Tetapi Nubuat itu Sesuatu yang dikatakan Itu pasti akan terjadi Tetapi ramalan itu Jika dikatakan Itu belum tentu terjadi Tetapi nubuat itu Sudah tentu Atau sudah pasti terjadi Dan nubuat yang dilakukan Nabi Yeremia itu Yang pertama Nabi Yeremia Pernah memberikan Tuhan Tentang rencana Yang akan menyembah mereka Karena mereka itu menyembah berhala Karena mereka itu Berbuat osa Kan di Sepuluh perintah Tuhan Mengatakan Janganlah kau menyembah berhala Jadi kepada orang yang menyembah berhala Dia akan Dia akan Dia Bencana akan menyembah dia Karena Dia sudah Melanggar Sepuluh perintah Tuhan itu Dan Untuk Nabi Yeremia yang dua Yaitu Israel Langsat Israel Akan kembali dari Pembuangan Dan Nabi Yeremia Israel akan Mulai kembali Itu yang dikatakan Itulah membuat Dari Nabi Yeremia Seperti Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus juga pernah membuat Dan Sama seperti Nabi Yeremia Pada perjanjian baru Yesus juga sudah Mengajar Dan Yesus itu Sudah memberitakan Sermantinya Saat dia umur 12 Hebatkan Tuhan kita Walaupun dia masih muda Walaupun dia Belum Terlalu panjang Berbicara Tetapi Dia sudah Memberitakan Hormat Tuhan Di semua Umat manusia Dan umat Kristen Maka Jika kita diberikan Tanggung jawab Atau kita diberikan Karunia Kita harus Menjalankannya Dengan baik Kita harus Melakukannya Dengan baik Dan Semampu kita Karena Apa yang Sudah diinginkan Dari kita Sahabat-sahabat Puskalian Jadilah kita Jadilah kita Anak yang Terang Yang penuh Dengan Sumpah Kita Dan Kita harus Beritakan Sermant Tuhan Pada Sesama Manusia Kita Kita harus Percaya Pada Tuhan Bahwa Saat kita Memberitakan Sermant Tuhan Dia akan Menjalankan Kita Dan Memberikan Kita Kepuatan Agar Kita Bisa Memberitakan Sermant Tuhan Itu Karena Sebab Tuhan Itu Kurang Mengatakan Yaitu Janganlah Takut Kepada Mereka Sebab Anda Menjalankan Kau Untuk Menlepasan Kau Jadi Barat Sahabat-sahabat Kau Yang Terima kasih Jadilah Kita Berhubungan Dari Orang Lain Dan Jadilah Terang Sesuai Dengan Artinya Dikendiri Bapak Kita Kepada Kita Walaupun Banyak Rintangan Yang Harus Kita Hadapi Walaupun Banyak Masalah Yang Harus Kita Hadapi Kita Harus Percaya Bahwa Tuhan Akan Soal Menuntun Mempimpin Serta Melintui Kita Dimanapun Kita Berada Dia Mempimpin Setiap Hidupan Kita Jadi Jika Aku Diberi Tanggung Jawab Jangan Ketakan Bahwa Tuhan Aku Itu Kesungguh Dan Tuhan Aku Itu Bisa Melakukan Seperti Ini Tetapi Kata Allah Aku Akan Mencoba Dan Aku Akan Melakukan Yang Terbaik Tuhan Karena Tuhan Itu Tidak Akan Memberikan Tanggung Jawab Ataupun Coba Melewati Pada Semampu Karena Tuhan Ini Maka Selan Membentur Membinti Dan Melindungi Sekian Bapak Sayang Sekarang Mari kita Berdoa Bapak 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 Berdoa Dan Terima Kasi Bapak Hanya Sekarang Dan Maksudnya Dibu Berikan Kepada Kami Sampai Hari Bapak Ya Bapak Kami Tadi Sudah Menengarkan Sebagian Dari Terman di depan kami. Kepadamu saja, hampulah segala dosa yang telah kami berbuat, baik sengaja, baik sengaja. Kalau kami datang, melihat na'amu, Yesus Kristus, teman kami yang hidup. Amin.